Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lintang Bagas Dari Universitas Nasional Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Bagaimana penggunaan software CLU Pada pemerintahan DKI Jakarta Sebagai implementasi TIK di bidang pemerintahan CLU ini didirikan pada 2014 di Jakarta Bekerja sama dengan pemerintah DKI Dalam mengimplementasikan konsep smart city Pertama di Indonesia Dengan aplikasi ini Warga dapat melaporkan segala kejadian Di seluruh Jakarta Secara real time Baik sampah, banjir, kemacetan, jalan rusak, kebakaran, dan lain-lain Setiap keluhan warga itu dapat diproses langsung Untuk memastikan bagaimana Apakah itu didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintahan Laporan tidak hanya dibentuk dalam bentuk tulisan Tetapi juga dalam bentuk foto Jadi bisa lebih jelas lagi mengetahui Tentang laporannya Sebagai hasil dari pencapaian CLU ini Aplikasi ini menerima beberapa penghargaan Termasuk finalis Startup World Cup Pendukung SDGS No.16 oleh JCIM Dan pemenang kontes kota cerdas global oleh organisasi kota cerdas dunia di London Dan penghargaan layanan M-Government terbaik dari ktp pemerintah dunia di Dubai Pada tahun 2019 Nah dari kelebihan aplikasi CLU ini adalah Salah satunya adalah interface tampilan yang lucu dan user friendly Karena tentunya dengan interface yang friendly dan lucu tersebut Dapat menarik perhatian dari masyarakat itu sendiri Lalu pelaporan dapat ditujukan untuk punya pemerintah dan swasta Bedanya laporan untuk pemerintah biasanya bersifat permasalahan yang harus diselesaikan segera Namun saat memberikan laporan untuk perusahaan swasta Maka dapat juga memberikan pendapat positif Seperti bersih, nyaman, layanan yang baik dan sebagainya Nah selanjutnya selain pelaporan CLU juga memiliki forum yang menjadi tempat bagi pengguna Untuk berdiskusi seperti layarnya sosial media Whatsapp, line dan sebagainya Nah selain kelebihan tentunya ada kelemahan pada aplikasi tersebut Ini software untuk mengetahui apakah laporan yang masuk itu tersebut fiktif atau tidak Karena masih banyak laporan-laporan palsu yang terjadi di aplikasi CLU ini Lalu respon yang dihasilkan dari aplikasi belum maksimal Dan pelaksanannya masih terbatas seperti ini untuk pemacetan Karena belum tentu itu bisa langsung diselesaikan oleh pihak pemerintah Lalu koordinasi di lapangan pun masih belum terlalu baik Sehingga sering terjadi miskomunikasi Hasil dan laporan belum terselesaikan secara maksimal saat hari itu juga Jadi saat penyelesaian sebuah masalah itu butuh beberapa hari Nah dari kelemahan itu maka dikembangkanlah performa aplikasi CLU Nah bagaimana caranya? Nah ini dia pengembangan performa aplikasi CLU Berdasarkan masalah tersebut yang diurahikan sebelumnya Tentu saja perlu ditingkatkan performanya Bagaimana? Caranya adalah pertama membuat software untuk mendeteksi laporan palsu atau fiktif Sehingga meminimalisir dampak negatif yang ada Dari masyarakat kepada pemerintah Lalu perbaikan kualitas dari bug atau data palsu atau dummy Sehingga performa dan kualitas aplikasi menjadi lebih baik Dan menjadi lebih ramah kepada smartphone yang kelas rendah Lalu selain dari sisi aplikasi dari sisi pengkoordinasian di lapangan pun juga harus dibenahi Karena harus ada suatu satu sistem yang mengintegrasikan semuanya Sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi dan meminimalisir kesalahan tersebut Lalu tujuan seseran dan kontribusi dari performanya CLU itu untuk apa dan bagaimana Nah tentunya pemerintah dapat mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dengan mudah dan cepat Dan dapat memantau lokasi yang memerlukan perhatian Sehingga langsung bisa ditangani dengan kata lain CLU meningkatkan responsivitas dari aparat dalam menindaklanjuti masalah-masalah yang ada di publik Terlebih di DKI Jakarta Masyarakat dapat lebih partisipatif dan kritis dalam mendakati permasalahan Baik di wilayahnya maupun di wilayah lain Karena di aplikasi CLU ini Antara pengguna dapat melihat dan memantau postingan dari wilayah lain dan dari user lain Dan dapat juga saling berkomentar satu sama lain Seperti sosial media lainnya Informasi dapat langsung diteruskan kepada satuan undi pekerja terkait untuk segera ditinjaklanjuti Misalkan mengenai sampah Sistem yang menerimanya akan langsung terintegrasi dengan dinas kebersihan dan pertamanan Dan yang terakhir Masyarakat dapat mengawasi kinerja para pegawai pemerintah Melalui indikator warna pada setiap laporan dalam aplikasi Seperti warna merah artinya masih menunggu laporan di proses Sekunding sedang dalam proses dan hijau Artinya selesai ditangani oleh aparat terkait Untuk tahu apakah benar laporan telah ditindak Setiap kali laporan selesai ditangani Akan disertakan di foto oleh petugas Yang telah mengatasi keluhan yang ada Jadi selain dengan laporan secara tertulis Dia juga ada fotonya sehingga itu benar-benar terselesaikan masalahnya Oke kurang lebih seperti itu aja Berikut daftar pustakanya yang Sebagai acuan dari materi yang dibahas sekarang ini Terima kasih atas perhatiannya Berang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh